Kitab Bilangan, Pasal 15 Kurban Persembahan Khusus Tuhan berfirman kepada Musa Beritahukan peraturan-peraturan ini kepada bangsa Israel Apabila keturunanmu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka dan mereka ingin menyenangkan Tuhan dengan persembahan kurban bakaran atau persembahan kurban api-apian maka persembahan mereka haruslah seekor kambing atau domba atau sapi dari kawanan ternak mereka Setiap persembahan, baik persembahan biasa, persembahan untuk membayar suatu nazar persembahan sukarela, ataupun persembahan khusus pada perayaan tahunan harus disertai kurban sajian Apabila persembahan itu berupa seekor anak domba Pakailah sepersepuluh eva atau 3,6 liter tepung terbaik yang telah dicampur dengan seperempat hin atau 1,5 liter minyak untuk kurban sajian dan seperempat hin anggur untuk kurban curahan Apabila persembahan itu berupa seekor domba jantan jantan muda, maka pakailah 3 persepuluh eva tepung terbaik atau 10,8 liter yang telah dicampur dengan setengah hin minyak atau 3 liter untuk kurban sajian dan setengah hin anggur untuk kurban curahan Persembahan kurban api-apian ini menjadi bau-bauan yang harum bagi Tuhan Inilah peraturan untuk setiap sapi jantan domba jantan, anak domba, atau anak kambing yang akan dipersembahkan Peraturan-peraturan ini berlaku bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang hidup di antara kamu yang ingin menyenangkan Tuhan dengan mempersembahkan kurban api-apian Demikianlah bagi mereka semua harus berlaku hukum yang sama Bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang hidup di antara kamu Hukum ini berlaku terus turun temurun sebab dihadapan Tuhan semua orang sama Ya, satu hukum untuk semua orang Pada waktu itu, Tuhan juga berfirman kepada Musa Katakan kepada bangsa Israel demikian Apabila kamu memasuki negeri yang akan kuberikan kepadamu Haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan satu bagian khusus dari hasil panenmu yang baru tiap-tiap tahun Buatkan sebuah roti bundar dari tepung jelaimu yang merupakan hasil panen pertama setiap tahun Roti itu harus dibawa ke hadapan mezbah sebagai persembahan khusus kepada Tuhan Itu merupakan persembahan tahunan dari tempat pengirikanmu yang harus kamu laksanakan turun temurun Perbuatan dosa yang tidak disengaja Apabila kelak kamu atau keturunanmu secara tidak sengaja lalai melaksanakan perintah yang telah disampaikan Tuhan kepadamu melalui Musa Kemudian kamu atau keturunanmu menyadari akan kesalahanmu Maka kamu harus mempersembahkan seekor sapi jantan muda sebagai kurban bakaran Persembahan itu menjadi bau-bauan yang harum yang menyenangkan Tuhan dan harus dipersembahkan dengan kurban sajian serta kurban curahan yang biasa Selain itu juga seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa Imam harus mengadakan pendamaian bagi seluruh bangsa Israel dan mereka akan diampuni Karena kesalahan itu merupakan suatu kelalaian yang tidak disengaja dan mereka memperbaikinya dengan mempersembahkan kurban api-apian dihadapan Tuhan juga dengan kurban penghapus dosa Semua orang akan diampuni termasuk orang-orang asing yang ada di antara kamu karena seluruh penduduk terlibat dalam kesalahan itu walaupun dengan tidak disengaja Apabila kesalahan itu dilakukan oleh satu orang saja ia harus mempersembahkan seekor kambing betina berumur setahun sebagai kurban penghapus dosa dan imam harus mengadakan pendamaian bagi dia dihadapan Tuhan maka ia akan diampuni Hukum yang sama berlaku bagi orang-orang asing yang hidup di antara kamu apabila mereka melakukan kesalahan dengan tidak disengaja Tetapi siapapun yang dengan sengaja melakukan suatu kesalahan apakah ia seorang Israel asli ataupun seorang asing berarti ia menghujat Yahweh, Tuhan dan akan dibinasakan dari antara bangsa Israel karena ia telah menghina firman Tuhan dan dengan sengaja tidak menaati hukumnya maka orang itu harus dibinasakan dari antara bangsanya dan ia akan mati dalam dosanya Hukuman bagi yang melanggar peraturan Sabbat Pada suatu hari ketika bangsa Israel berada di Padanggurun salah seorang di antara mereka kedapatan sedang mengumpulkan kayu pada hari Sabbat ia ditangkap dan dibawa ke hadapan Musa dan Harun serta segenap umat itu serta hakim-hakim yang lain lalu ia dimasukkan ke dalam penjara sampai mereka mengetahui apa keputusan Tuhan berkenaan dengan dia Tuhan berfirman kepada Musa orang itu harus dihukum mati semua orang harus melempari dia dengan batu sampai ia mati di luar perkemahan maka mereka membawa orang itu ke luar perkemahan dan melempari dia dengan batu sampai mati seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Jumbai-jumbai peringatan Tuhan berfirman kepada Musa katakan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada keliman baju mereka ini menjadi peraturan yang tetap turun temurun ikatlah jumbai-jumbai itu pada pakaian mereka dengan benang biru supaya setiap kali kamu melihat jumbai-jumbai itu kamu ingat akan perintah-perintah Tuhan dan menaatinya jangan lagi kamu menuruti keinginan hatimu dan matamu sendiri atau menuruti kebiasaanmu pada waktu kamu tidak setia kepada Tuhan Allahmu dan melayani Allah-Allah lain maksudnya ialah untuk mengingatkan kamu agar kamu melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagiku karena akulah Yahweh Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari negeri Mesir supaya aku menjadi Allahmu ya akulah Tuhan Allahmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati